Intro Palembang dikenal sebagai kota dengan kuliner Pempenya. Namun kuliner khas Palembang bukan cuma Pempe saja, tapi juga masih banyak makanan khas lainnya, yakni salah satunya mie celor. Menu satu ini diberi nama mie celor karena proses penyajian mie ini dicelor atau direbus dengan cara direndam dalam panci, kemudian diangkat dan celupkan kembali berulang kali ke dalam panci hingga mie matang. Proses pencelupannya hampir sama dengan mie ayam. Namun bedanya jika mie ayam, mie-nya langsung direbus dalam air mendidih. Sementara mie celor ini direbus dalam wadah menyerupai kaleng susu yang diberi gagang dan diredam dalam panci berisi air mendidih. Menu ini biasanya dipesan pelanggan sebagai menu buka puasa karena mengenyangkan dan bisa menjadi alternatif pengganti nasi. Proporsi mie celor dibanderol dengan harga 15.000 rupiah yang dikemas dalam wadah mika yang disajikan terpisah antara mie dan kuah lengkap dengan toppingnya. Ukuran mie celor sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan mie lainnya. Biasanya ukuran mie celor seperti mie aceh atau mie dari Jepang. Tak hanya lezat, mie celor juga memiliki kandungan gizi yang lengkap dan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian tubuh. Mie celor merupakan hidangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi atau umbi-umbian. Kandungan karbohidratnya berasal dari penggunaan mie telur, santan, dan tepung kanji. Kekhasan kuah mie celor adalah berasal dari kaldu udang galah ataupun udang satang. Perpaduannya menghasilkan kuah yang lembut, kental, gurih, dan segar. Kuah mie celor berwarna agak kemerahan karena dicampur dengan cabai merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dinamakan mie celor mungkin mininya itu sebelum dikonsumsi kita celor dengan air panas. Jadi dia masaknya itu melalui kematangan yang kita celorkan dengan air yang sudah mendidih. Kalau bulan puasa ini, kalau kami menjual mie celor ini biasanya untuk menegur buka sangat banyak penggemarnya. Karena ini mengenyangkan, bisa mengganti nasi. Tadi kita sudah siapin ya bahan-bahannya dari mie, mie-nya agak besar, dari tauge, dan bumbu-bumbu dapur seperti biasa, seperti bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, dan merica. Ya kita beli santan sedikit, tapi untuk pengentalannya kita kasih tepung maizena. Santan sendiri juga kalau memang nggak suka pakai santan, bisa diganti dengan susu full cream. Jadi bagi yang nggak suka pakai santan, yang nggak mau mengkonsumsi santan, bisa diganti dengan susu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!